Terima kasih. Hai 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 football lovers, ketemu lagi di channel I Am Free Kick. Kali ini I Am Free Kick akan membahas berita terupdate timnas Indonesia, antara lain Bagus Kavi dan Osvaldo Hai penyerang masa depan timnas. Egy Molona Fikri kehilangan nomor punggung 10 di Lesha Gedans dan berita-berita terupdate timnas Indonesia dan para pemainnya. Wih pastinya football lovers sudah gak sabar liat beritanya ya, sama nih Neng juga gak sabar nyajiin beritanya. So, terus saksikan berita dari I Am Free Kick, agar football lovers gak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia sepak bola. Bagus Kavi dan Osvaldo Hai penyerang masa depan timnas. Isu naturalisasi pemain yang kembali marak membuat mantan striker timnas Indonesia, Mustakim, turut memberikan komentar. Menurut pria yang kini menjabat asisten pelatih persebaya Surabaya itu, Indonesia sebenarnya masih memiliki stok penyerang potensial. Secara terus terang, Mustakim menyebut sosok tersebut ada pada striker timnas Indonesia Osmo Meles, Bagus Kavi, dan striker muda Persija Jakarta, Osvaldo Hai. Kriteria yang dimaksud menurut pria yang juga mantan asisten pelatih Persija ini adalah petarung, goal getter, radiusnya besar dan berani. Dan striker lain yang memiliki potensi kata Mustakim adalah Osvaldo Hai. Mustakim mengatakan bahwa Osvaldo merupakan goal getter, namun kadang melepaskan kans dengan sia-sia, tuturnya. Hanya saja Osvaldo memiliki kelebihan lain, yakni berani dan harus terus mengasah dirinya untuk memanfaatkan kans yang ada. Menurut dia, krisis striker di Indonesia terjadi karena semua klub menggunakan pemain asing. Bukan hanya satu, bahkan dua. Hal tersebut membuat kesempatan pemain lokal starting 11 sangatlah kecil. Dan kalaupun ada kans bermain untuk striker lokal, Mustakim menyebut menitmainnya hanya sedikit. Sehingga itu akhirnya memaksa striker lokal tidak berkembang sejak dari membela klub. Timnas Indonesia Usman Blas nantikan kedatangan Elkan Baga di Kroasia Timnas Indonesia Usman Blas sudah pasti akan berangkat ke Kroasia guna menjalani training camp. Squad Aswan Shin Taeyong bakal ditempat secara maksimal agar semakin mantap ketika mentas di Piala Asia Usman Blas 2020. Kemungkinan akan ada 30 pemain yang dibawa Taeyong menuju Kroasia. Pomposisi inilah yang akan dia pertahankan sampai nanti tampil di Piala Asia Usman Blas. Dikatakan pelatih asal Korea Selatan itu, mereka akan berangkat ke Kroasia pada akhir Agustus 2020 ini. Di sana mereka akan terbang ke Uzbekistan karena pada 14 Oktober 2020, Piala Asia Usman Blas bergulir. Kroasia dipilih menjadi lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia Usman Blas adalah kejutan. Sebab sebelumnya cuma ada dua negara yang kerap dikaitkan yakni Korea Selatan dan Belanda. Rupanya Kroasia lebih ramah dikunjungi Timnas Indonesia Usman Blas di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka tidak perlu menjalani isolasi mandiri selama dua pekan. Lawan uji coba yang bagus memang menjadi tujuan utama Taeyong sejak lama. Itulah mengapa dia ngotot untuk menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Di antara sejumlah pemain yang diproyeksikan ke Kroasia ada nama Elkan Bagget. Dia sempat ikut pemusatan latihan di Jakarta pada 7 Agustus 2020, lalu dipulangkan ke klub asalnya di Ipswich Town. Taeyong masih ingin pemain yang berposisi sebagai back tengah itu ikut ke Kroasia. Saat ini prosesnya, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri yang berkirim surat ke Ipswich Town untuk meminta izin. Naturalisasi Buat Mental Pemain Timnas Usman Blas Terganggu Mantan pelatih Timnas Indonesia Usman Blas hari usaha ini mengaku sedih mendengar rencana PSSI akan menasionalisasi atau naturalisasi pemain asing asal Brazil. Dia menilai jika benar PSSI menaturalisasi pemain asing, maka bisa merusak harapan para pemain muda di Indonesia. Kabar tersebut pertama kali menyebar dan diketahui masyarakat Indonesia dari presentasi Ketua Umum PSSI Mohd Iryawan dalam acara webinar beberapa waktu lalu. Iryawan mengatakan PSSI melakukan cara luar biasa agar bisa meraih kesuksesan pada saat berlaga di Piala Dunia U20 2021. Salah satu caranya yaitu melakukan nasionalisasi atau naturalisasi pemain muda yang memiliki usia emas. Alasan Fahri para pemain muda di Indonesia memiliki harapan besar bisa tampil di ajang bergengsi Piala Dunia U20 2021. Pelatih asal Laksuma WAC itu menilai, tindakan yang dilakukan PSSI bisa mengganggu mental pemain di Indonesia. Terkhusus bagi pemain yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan atau training camp Timnas Usman Blas, jika nantinya harus dicoret dan diganti dengan pemain naturalisasi, bisa dipastikan mental pemain muda di Indonesia akan terganggu. Menurut Fahri, para pemain Timnas Usman Blas tidak usah memikirkan kabar berita yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Ia mengatakan bahwa Beckham Putra Nugraha dan kawan-kawan harus fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi kejuaraan terdekat yang akan dihadapi yakni Piala Asia Usman Blas 2020. 5 pemain asal Brazil dinilai tidak sebanding dengan Irfan Badim dan Beto Goncalves. Timnas Indonesia sejatinya sangat akrab dengan keberadaan pemain naturalisasi. Sejak bomber legendaris asal Uruguay, Christian Gonzalez dinaturalisasi pada 2010 lalu, tim Garuda sering menggunakan jasa pemain naturalisasi. Sebut saja Greg Nuocolo, Alberto Goncalves, hingga yang paling baru Otavio Dutra. Pegiat sepak bola muda, Jaino Matos menilai deretan pemain naturalisasi itu berbeda dengan 5 pemain Brazil yang disinyalir akan dinaturalisasi oleh PSSI. Seperti diketahui, Indonesia baru saja kedatangan 5 pemain asal Brazil yang bergabung ke klub-klub Liga 1 2020. Diduga mereka didatangkan untuk memperkuat timnas Usman Mos Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U20 2021. Dalam padangnya Jaino Matos, pemain yang telah menjalani naturalisasi di Indonesia punya ikatan yang sangat kuat dengan tanah air. Hal ini termasuk pula pemain keturunan seperti Jack Brown yang sudah dipanggil Cintayong ke timnas Usman Mos Indonesia. Di sisi lain, pria yang pernah menangani diklat persip itu tidak yakin bila para pemain asal Brazil itu bisa tulus membela timnas Indonesia. Mengingat mereka tidak punya ikatan khusus dengan tanah air karena baru pertama kali menginjakan kaki di Indonesia. Egi Maulana Fikri kehilangan nomor punggung 10 di Lesia Gedans Klub yang dibela Egi Maulana Fikri Lesia Gedans meraih kemenangan dalam pekan perdana Liga Polandia atau ekstrakelasa musim 2020-2021. Lesia menang tipis 1-0 atas tuan rumah Warta Posnan di Stadion Diskobolia pada minggu 23 Agustus 2020. Gol tunggal kemenangan Luka Zwalinski pada menit ke-66. Egi yang baru saja menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia Senior di Jakarta, tak masuk dalam susunan pemain dalam laga itu. Bahkan Egi nampaknya harus merelakan nomor punggung 10 di Lesia Gedans musim ini kepada pemain berusia 15 tahun, Kaczper Urbatski. Ia adalah seorang gelandang serang asal Polandia. Di halaman transfer market, Egi yang menjalani musim ketiganya di Lesia mengenakan nomor 32 yang dipakai oleh Urbanski musim lalu. Kontrak Egi di klub Polandia itu akan habis pada akhir musim ini, di mana selama membela Lesia pemain asal Sumatera Utara itu baru tampil 4 kali di semua kompetisi. Well done! Tadi adalah beberapa hal tentang berita terbaru timnas Indonesia dan para pemainnya ya, Football Lovers. Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim hebat beserta pemain kesayangan kita ini ya. Oke deh, sampai di sini dulu Football Lovers dan sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya. Daaah! Terima kasih telah menonton!